Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini mungkin kita penasaran berapa sih horsepower yang bisa didapatkan dari blok racing UMA untuk Kawasaki Ninja. Apakah 34 horsepower? Atau 37 horsepower? Atau 40 horsepower? Atau bahkan lebih dari 40 horsepower? Nah, disini Mister akan bahas secara detail terutama dari sisi teknis ya. Nah, wajib simak sampai tamat videonya supaya nggak salah pemahaman, nggak salah persepsi, dan nggak salah penilaian. Oke, ini dia pembahasan tutas tentang berapa sih horsepower dari blok racing UMA 180 cc di Kawasaki Ninja, kan? Mantap, check it out, kan? Oke, membahas brand UMA Racing tentu nggak usah diragukan lagi ya. Karena brand UMA ini merek global yang mensponsori balapan terutama MotoGP. Mulai dari kelas Moto3, Moto2, sampai MotoGP. Jadi, brand UMA ini nggak usah diragukan kualitasnya. Nah, kebetulan si UMA Racing ini menyediakan paket untuk Kawasaki Ninja yang tinggal PNP. Jadi, spek FFA yang bisa dipakai harian. Sebetulnya untuk blok UMA ini udah lengkap, saya bahas, kan? Mulai dari cari pasang, mulai dari review dibandingkan dengan blok lain, sampai tes konsumsi BBM. Lebih lengkapnya mungkin nanti bisa lihat linknya di deskripsi, kan? Tapi ada yang kurang, yaitu tentang horsepower. Berapa sih horsepower yang bisa didapatkan dari si UMA Racing Kawasaki Ninja ini, kan? Dan di sini, Mister mau bahas tuntas. Oke, sebetulnya saya kemarin-kemarin udah mau tes Dino di motor Kawasaki Ninja saya ini. Memang minim ubahan sih, kan? Cuma ganti karburator antara ukuran 32 atau 34 dan ganti ukuran kenal pot sama ukuran 42, ya. Alias ubahannya agak ekstrim. Jadi, cuma tinggal PNP, cuma setting karburator sama ganti kenal pot. Kasarnya cuma itu aja. Nah, pas saya mau Dino, udah mau kita tes Dino. Kebetulan ada temen juga yang udah uji coba, yaitu dapet 34 horsepower. Yaitu cuma ganti karburator dan setting. Kasarnya setting karburator dan ganti kenal pot. Itu aja, kan? Tenaganya itu 34 horsepower. Nah, apakah besar sih, Bang? Angka 34 horsepower ini? Atau terlalu kecil? Atau bisa lebih dari itu, kan? Nah, di sini maister mau bahas. Makanya saya sarankan wajib simak sampai tamat. Supaya tidak salah paham, salah penilaian, dan salah persepsi. Oke, bicara angka 34 horsepower dulu, kan? Dengan ubahan minim, kasarnya cuma setting karburator dan ganti kenal pot. Bloknya PNP tidak di-porting ulang. Tidak ada yang diganti, tidak ada yang diubah. Alias PNP dari umanya. Dapat 34 horsepower itu sebetulnya udah cukup besar. Karena, mengingat dan menimbang, standarnya Kawasaki Ninja itu di mesin Dino, ya, mesin Dino Leads, itu kisaran 23 sampai 24 horsepower. 24 horsepower kurang lah. Nah, ketika ganti UMA, yang cuma ganti ukuran karburator sedikit lebih besar, dengan kenal pot ukurannya 41 atau 42, sarankan 42 tentunya ya, itu dapat 34 horsepower. Berarti ada keningkatan 10 horsepower-an lebih. Dan untuk sekelas PNP, naik 10 horsepower itu, udah sangat besar, ya, kan, ya. Nah, sebetulnya, bisa potensial diangkat lebih besar lagi horsepower-nya. Tentu lebih dari 34. Nah, kebetulan saya dengan teman mau rencana uji Dino Test, kan? Yang udah ubahannya sangat ekstrim, kan? Nah, kalau yang tadi 34 itu kasarnya cuma ganti karburator yang ukurannya sedikit lebih gede, dengan ganti kenal pot, ya, dan kasarnya cuma setting karburator doang, itu dapat 34. Gimana hasilnya? Saya penasaran. Kalau misalnya ganti krekasnya jet egg, membrannya pipors, intake-nya gede, karburatornya antara 35, 38, atau bahkan 40, dengan kenal pot polumu tetap 42 atau 43, terus pendukung lain seperti CDI Nopadas, berapa sih horsepower-nya, kan? Tentu jelas pasti di atas 34, kan? Dan tentunya, kita di sini akan nanti melakukannya, yaitu bloknya PNP, tanpa ubahan, tanpa porting ulang. Nah, ini rencana, kebetulan, mudah-mudahan secepatnya terrealisasikan. Karena kebetulan, ada sahabat saya, ini yang bernama Suhud Barata, yang biasa di Instagram-nya itu, ini ya, namanya FR46KW1. Itu kan, ya, dan nama Instagram-nya Suhud Barata. Itu Suhud Ninja, sesepuh KNC, kan? Kebetulan, motornya banyak, kemarin-kemarin, udah saya bahas, bahwa motor dia itu yang hampir 100 juta, udah saya bahas, dan sekarang, rencana kita mau uji, kan? Dengan spek lebih tinggi, pake blok umat. Itu bahkan, saya udah chatting dengan yang bersangkutan si Suhud Barata ini, ya, kan? Kita mau rencana ganti CDI-nya nanti, ya. Bukan di motor saya, kan, ya? Di motornya beliau, yaitu, pake CDI Nopadas, ya, kan? Uh, mantap, kan? Dan karburatornya tentu sepuluh besar, dengan intake yang besar, dan rencana kita pake pipors nantinya, kan? Kalau di motor saya ini, cuman pake UMA, ukuran 32, kan, ya? Kenapot cuma ukuran 42, ini 32, kenapot cuma 42, sebelahnya PNP, kira-kira standar, semuanya banyak standarnya, bahkan intake-nya juga standar, kan, ya? Tentu, kalau ubahan minim seperti dipunya saya ini, misalnya cuman karburator 32 atau 34, terus kenapot 42, cuman PNP doang, cuman setting karburator doang, itu, ngangkatnya nggak mengeluarkan power UMA, sih, sesungguhnya, gitu? Nggak mengeluarkan performa UMA yang sebenarnya, kan? Itu angka 34 juga, meskipun udah besar, besar banget. Naiknya 10 HP lebih besar daripada bawaan standar publik, ya, kan, ya? Makanya kita penasaran, karena begini, ya, kan, ya? Karena dari awalnya, ini riset UMA itu, yaitu diriset oleh mekanik berpengalaman, mekanik besar di bidang perninjaan, di bidang drag resmi, kan? Agar bisa dicek, deh, di YouTube-YouTube sebelah, atau di blogger, kan, tentang siapa aja, sih, yang nguji si blog UMA ini sebelum diedarkan di pasaran. Jadi, memang konsepnya ini untuk FFA, tapi masih dipisah, dipakai untuk harian, masih bisa dipakai untuk San Mori, masih bisa dipakai, tentunya untuk balap juga, kan? Nah, dari sinilah lahir, makanya, UMA 180 cc dengan diameter 65 mm. Karena sejujurnya, pada dasarnya, secara basicly, si UMA ini udah memang FFA, FFA banget, kan? Karena memang di-resetnya oleh mekanik FFA, baik di Indonesia atau di Malaysia sana, kan? Jadi, ini memang speknya udah spek FFA. Dan ketika dipakai harian, cuma ganti kenapot ukuran katakannya, hanya kesil lah, kalau antara 32, 34 itu masih kecil. Dengan kenapot 42, hanya PNP dapat 34 horsepower, tentu sangat besar, kan? Itu yang uji, itu dapat 34 horsepower, kurang lebih sama lah, ubahannya cuma kenapot sama karburator doang. Ini juga karburator belum terlalu gede. Nah, kita di sini lihat, ya. Kalau blok UMA ini, butuh dukungan perangkat pendukung yang lebih oke lagi. Perangkat pendukung itu apa sih, Bang? Tentu pertama kenapot, ya, sistem pembuangan. Tentu karburator sebagai sistem pemasukan dan intake sebagai sistem pemasukan dan red valve. Makanya nanti rencana di motor si Asuhun, kita pakai kalau nggak ukuran 35, karburatornya ya ukuran 38, dengan intake-nya yang gede dan juga PIPORS. Kenapotnya juga gede, antara 42, 43, ya. Dan si DA-nya itu Nopades yang lagi viral, kan? Itu dia, kan? Kita ingin lihat berapa horsepower. Tuh bahkan saya udah japri dengan si Asuhun, kan? Oke, siap, kondisikan. Kebetulan si Asuhun ini memang satu komunitas dengan saya. Hampir udah kayak temen banget, kan? Udah kayak saudara, satu komunitas. Sesepuhnya KN Cetasik, udah tau lah. Silahkan bisa cek di Instagram-nya Sudbarata atau FR46KW1. Motornya itu head-down, head-down, kan? Mulai ada yang ubahannya 100 juta. Bahkan udah saya bahas juga, kan, di video lama saya, kan? Nah, kita rencana. Pengen explore, kalau si blok Uma ini ubahannya ekstrim, ya, mendekati ekstrim-ekstrimnya FFA, kan? Nanti meliputi ekstrimnya itu apa? Tentu nggak kayak ini, ya, kan? Punya saya itu kan, Greek A standar. Terus intake-nya standar, ya. Cuma ganti membran KX. Kalau membran KX kan dari dulu udah pake membran KX, saya, ya. Kenapa cuma 4,2, ya. Dan yang lainnya nggak. Cuma kan si DI-nya itu kemarin pake 14,54, ya. Nanti, tentu kalau punya si Asuhun, nanti kita rencana akan tes. Si DI-nya pake das. Udah mantap itu. Karboreternya super jumbo. Inteknya super jumbo. Karena gini, ya, kan? Uma ini, kan? Speknya memang racing banget. Lihat aja, nih, kan? Tuh, ya. Ini posisi lubang, ya. Ini, ya. Nah, ya. Ini menonjol banget, ya. Nah, biasanya kalau dikorekkan yang kita lakukan, nih, saya suka ngorek. Ini kebetulan saya korekkan portingan pelajar, kan? Ini portingan pelajar. Lihat, nih, ya. Biasanya kalau kita menggunakan blok standar, kalau pingin ininya lubangnya ekstrim banget, kita pake di las. Kita las, ini, ya. Las ammonium, ya. Terus kita perbesar lagi, ya. Kalau di Uma, memang bawaannya udah besar. Biasanya lihat, ya. Ini standar, ya. Blok standar. Ini saya pake PDK, bukan seri BW. Kalau yang BW itu yang korekan harian. Kalau ini korekan pelajar. Belum saya dino juga. Kemarin udah mau saya dino sekalian bareng dengan ini. Tapi saya nggak ada waktu. Kemarin itu karena saya sibuk lagi benerin tempat utak-atik saya. Garasi ini, ya, untuk utak-atik saya, kan? Ya, jadi saya waktunya sedikit mepet kemarin. Pas mau coba, uji dino. Eh, udah ada yang coba uji. Hasilnya 34 horsepower. Dan 34 horsepower itu patokan buat saya. Dengan ubahan minim. Cuma kasanya, cuma setting karburator dan ganti kenal pot doang. Dan gimana nanti ketika pakai motor si Asuhun, ubahannya berapa horsepower, berapa besar. Ini lihat, kan, tuh, ya. Ini standar, lah, katakannya, ya. Ini pelok PDK dengan KMI. Sama, kan, ya, ininya, ya, tuh, ya. Kalau di Uma, ini lihat aja, ya. Ini kalau pingin kita ekstrim, kita biasanya pilas, ditambah daging, kita dibuat ulang lubangnya ini ekstrim. Kalau di Uma, memang udah gede dari lahir, kan? Lihat, tuh, ya. Bisa dilihat perbandingannya, kan? Tuh. Tuh. Dan nanti, ya, kita tidak akan melakukan ubahan. Sejujurnya, Uma ini masih bisa dimaksimalkan dengan di-porting ulang. Dengan di-ubah head-nya juga, kan? Di-ubah head-nya juga bisa di-porting ulang. Tapi kita nggak akan lakukan itu dulu. Kita ingin apa adanya dulu, blok Uma apa adanya dari Uma-nya, kita tempel dengan didukung perangkat yang tadi, ya, di motor si Asuhun. Mudah-mudahan terrealisasikan dalam waktu dekat, dalam waktu secepatnya, kan? Saya juga kan nunggu konfirmasi dari yang bersangkutan, kan? Saya nggak bisa buru-buru maksa supaya hasilnya maksimal juga, kan, ya? Karena memang kadang kita sibuk juga, kan? Karena saya pribadi aja, kalau mekanik itu hanya sampingan. Bahkan saya nggak punya bengkel, cuma ngutak-ngutak di garasi. Punya saya aja, kan? Profesi saya perawat. Sama usaha kecil-kecilan, kan? Jadi memang waktu saya terbagi-bagi, kan, ya? Jadi potensial si Uma sebetulnya menurut saya bukan 34 HP. Ya, kalau untuk harian, nih, ini, nih, saya sebagai kesimpulan. Kalau untuk harian, kalian nggak usah ekstrim-ekstrim banget. Cukup uban seperti saya, blok Uma-nya tinggal PNP, ganti karburator minimal ya 32 atau 34, kalau bisa 34, kan? Dengan kenapot ganti ukuran 42 itu, setting karburator aja, walaupun pakai CDS standar, dapat kisaran 34 HP. Kalau di mesin Dino Leeds itu ya, kalau di mesin Dino BRT itu kisaran 37 HP, 38 HP, kan, ya? Antara 37 HP-an, kalau di mesin Dino BRT. Kalau Leeds itu 34, kan? Potensial menurut saya tentu lebih dari ukuran 34, kan? Karena memang, ya, diciptakannya ini memang untuk FFA yang bisa dipakai harian. Jadi kalau ingin dijadikan FFA sejati, tentu butuh dukungan part racing lain. Bukan, ya, misalnya pendukung CDI, karburator, kenapot, daleman yang lainnya, seperti klub Astiatek, dan lain sebagainya. Karena begini ya, gan, ya, jangankan blok Uma, ya. Blok misalnya contoh ini, ya. Saya ini portingan pelajar. Blok boleh sama, ya, tapi spek pendukung beda, tentu hasilnya beda. Misalnya kalau di sini dapat 32 HP, misalnya dipindahin ke motor ini, dengan blok yang sama, speknya beda, mungkin beda. Mungkin bisa jadi 36 HP. Bisa aja seperti itu, ya. Beda blok, apa, sama blok, beda spek, tentu beda hasilnya, kan? Karena perangkat pendukung itu penting, ya. Mulai dari sistem pemasukan, yaitu karburator, membran, red pulp, intake, itu sistem pemasukan, ya, gan, berpengaruh juga, gan. Terus sistem pembuangan, yaitu kenal port, gan. Dan sistem pengapian, mulai dari, ya, itu tadi, coil, CDI, busi, itu sangat berpengaruh. Jadi kadang gini ya, saya pernah sering pengalaman, bukan pernah sering pengalaman, emang kenyataan seperti itu. Blok boleh sama, spek blok boleh sama, tapi dipasang di dua motor berbeda. Dengan spek pendukung yang berbeda, tentu hasilnya horsepower-nya juga berbeda, gan, ya. Jadi tidak sama rata. Meskipun bloknya sama persis, misalnya di sini, dapat tiga dua, dipindahin ke sini dengan speknya lebih tinggi, mungkin kenal portnya udah mantap banget, CDI-nya udah mantap banget, dan crew aus-nya udah jet egg, misalnya tentu hasilnya bisa, misalnya, tiga, tiga empat, tiga lima, bahkan tiga enam, gan. Dan head juga berpengaruh, gan. Nah, di sini, contoh saya pernah melakukan uji, ya, gan, ya. Untuk, Nah, sebagai gambaran juga, saya pernah melakukan uji, untuk blok KTC Gold, ya, gan, dapat tiga puluh satu koma lima horsepower. Itu dengan ubahan biasa. Dan ketika itu, saya ganti kenal port, ya, ubahan kenal port dengan head, itu kisarannya naik jadi tiga tiga koma enam. Tentu ada kenaikan dua koma lima horsepoweran, gan, ya. Jadi itu menentukan bahwa blok boleh sama, tapi spek pendukung berbeda, hasilnya berbeda. Sama halnya dengan umah ini, gan. Potensial umah ini, menurut saya, besar, gan. Lebih dari tiga puluh empat horsepower di mesin Dino Leads, atau tiga puluh tujuh di mesin Dino BRT. Jadi kisarannya berapa sih, bang? Saya di sini belum bisa memastikan, ya. Yang jelas, lebih dari tiga puluh empat horsepower, karena kita harus melakukan uji, ya. Dan tentu kalau ingin meningkat lagi, kita bisa di porting, atau ubahkan si blok umahnya. Tapi itu tidak kita lakukan. Mungkin itu step selanjutnya, gan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya dengan si Om Suhud Barata, mudah-mudahan saya gila melakukan uji Dino, dengan empat pendukung yang super hedon, yang super mendukung banget, gan. Berapa sih horsepower-nya dari si Umar Racing untuk kawasan ninja ini, gan. Oke, mungkin itu aja, gan. Pemamparan dari Mister. Mudah-mudahan cepat realisasikan. Dan mohon maaf, bila ada kelebihan kata atau kekurangan kata, pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister. Sukses buat kita semua.